hai hai Assalamualaikum teman-teman balik lagi sama channel kanita Aziza di sini aku bakal review dan unboxing terus pengalaman udah berapa tahun ya sekitar setahunan lebih pakai pisau Wow pisau betul pisau dapur nah jadi buat kalian yang lagi nyari pisau dapur pengen satu-satu udah dapet banyak terus bagus kualitasnya terjangin kalian bisa cobain produknya dari Oxon ini tuh Oxon yang kodenya OX605 ini udah satu paket ini tuh isinya ada lima pisau plus satu pengupas pengupasnya bisa buat sayuran atau buah juga sini kita coba buka ya nanti aku bakal liatin video dari pakai unboxing juga Wow kayak gini guys udah dapet 5 ini ukurannya ada tiga pisau yang 8 cm terus yang 5 cm sama 3,5 cm ini buat ngumpas-ngumpas enak banget buat roti juga buat daging dan sayuran apalagi potong-potong bawang kayak gitu anak banget soalnya kekuatan dan ketajamannya nggak usah diragukan lagi gitu nah terus nih kalian bisa lihat deh pegangannya handlenya cukup banget ini tuh kayak motif kayu gitu padahal di plastik tapi solid banget nggak licin pasti pegang kayak gini dan itu anti-karat ya karena pakai coatingnya marble kalau misal kalian udah merasa udah mulai tumpul pisau nya kalian bisa pakai asehan yang harus buat marble biar enggak rusak ininya kalau pakai asehan yang biasa tapi jarang sih maksudnya pemakaiannya udah selama banget terus dipakai setiap hari baru dia mulai tajamannya berkurang tapi nih kalau buat pemakaian sayur hari biasa banget cuma ngotong-ngotong sayur bawang itu masih nolak sih kayak gini nanti detail sih aku bakal kasih liatin di video setelah ini coba kan ini black marble ini tuh udah satu set isinya sudah betenang kalian bakal dapetin lima pisau kalau gitu ya kalau gitu ya nah ini aku beli dua kalinya karena yang pertama aku tinggal di rumah yang lama sekarang aku beli lagi kita yang kayak gini lagi karena sebagus itu buangnya dapat satu set kayak gini ini udah lengkap banget menurut aku ini udah cukup sih buat kebutuhan di dapur kalian kalau ini buat roti ini bisa buat lupas-lupas ini buat potong daging nah ada ini juga ini buat ngapas water sayur-sayur dan atau buah ini enak banget dia kayak dari plastik gitu sih bahannya tapi ketajamannya jangan diragukan aku pernah kena ini matangan sampai luka daripada dia ada plastik hebat banget kan kalau udah ada tiap setnya dapet kayak gini dapet penutupnya juga penutup pisaunya jadi kalau bisa disimpan tuh nggak terlalu bahaya kayak gini dan itu materialnya dari marble ini pegangannya dari plastik sih tapi plastik yang kokoh gitu loh ini nih ya kalau plastik yang sulit gitu mirip motif playuan orang pada ngirainya nih kali pada plastik plastik ada karetnya gitu loh ini enak banget buat digenggam kalian yang misalnya terlalu bingung mau beli pisau yang mana buat di rumah bisa sih dicobain yang ini karena work to buy ini pisau rotinya wow kalian kan ini buat ukuran rumah udah cukup banget sih menurutku ini cocoklah peralatan ini juga mudah kalau setiap kalian pakai harus wajib dicuci langsung biar disininya nggak nodanya nggak nempel dan susah dibersihin kalau tidak susah dibersihin malas banget kan karena udah memakai langsung disuci lagi terus dikeringkan dan ini kalau misalnya udah tumpul bisa pakai pengasang pisau yang susah untuk marble ya buat bahan marble biar nggak lecet biar ininya nggak aku gores-gores tuh nanti aku protekin setelah ini untuk memotongnya kayak gamanya kayak gimana di luka tenang supaya bisa tulitnya aku protekin seberapa kuat si pisau ini jadi di sorenya udah kedengerin ya ini mudah banget aku nggak perlu bertanagungnya dia langsung terpotong tapi kalian harus hati-hati pakenya karena ini tajam banget gitu guys buat sekarang mau potong ini ya cabain tuh udah cukup dia udah keren selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati